Intro Hah? Mengetahui saldo orang? Atau masa depan orang? Ya masa depan lah, jadi gue bisa tau kan Di masa depan, orang itu bakalan jadi apa? Aduh sayang, kenapa kamu gak beli mengetahui Gimana saldo orang sih? Ngapain juga ma, aku pilih buat ngeliat saldo orang Kan gak guna juga buat ngeliat pendapatan orang Mama tuh kepo, sebang saldo bapak kamu tuh berapa? Iya aku tau mama penasaran banget sama saldonya papa Tapi kenapa? Gak mau ah, aku buang-buang kekuatan aku Cuman buat ngeliat saldonya papa Iya deh iya Astaga, kenapa lo nangis lah? Kan lo tau re, hobi gue tuh nyanyi Tapi orang-orang di rumah gue tuh pada bilang suara gue tuh gak bagus re Jadi orang-orang yang ada di rumah lo Semuanya bilang suara lo gak bagus gitu Iya katanya gue gak berbakat Yaudah lo yang sabar ya Iya re Lo harus kembangin suara lo Tapi kan kata keluarga gue suara gue jelek Gak usah peduliin kata orang Emangnya apa alasan lo nyuruh gue ngembangin bakat gue? Ya karena di masa depan lo bakalan jadi penyanyi Apa? Lo seriusan re, ini beneran kan? Iya Oke deh re He, lo itu anak baru gue tuh senior disini Astaga Jeffrey, lo mau sampe kapan sih ngerendahin anak-anak baru yang ada di sekolah ini? Lo mau ikut campur? Iya, kalo emang gue ikut campur emang kenapa? Hal kayak gini ada untungnya buat gue karena bisa bikin gue bahagia Ada untungnya buat lo Karena dengan cara lo ngerendahin orang lo bisa bahagia Tentu saja gue sangat bahagia Mungkin sekarang Gue itu udah mastiin kalo di masa depan gue tuh bakal bahagia Siapa bilang di masa depan lo bakalan bahagia? Karena di masa depan lo bakalan masuk penjara He, jangan langsung tau lo ya Gue lo percaya apa kata lo? Yaudah terserah lo mau percaya atau engga Intinya masa depan lo itu Eh re, hari ini pak guru gak masuk loh Hari ini pak guru gak masuk? Kenapa? Yang gue denger dari anak-anak sih ngatain pak guru sakit Oh, sakit ya? Iya re, pak guru sakit Re, lo kenapa? Kenapa masa depan lo menyesal ya? Emang sekarang lo abis ngelakuin apa sih? Eee, gue gak ngelakuin apa-apa kok re Emangnya kenapa? Terus, kenapa lo gugup kayak gitu Kalo emang lo gak ngapa-ngapain? Udah deh ya, jangan banyak tanya mulai sekarang Jangan pernah ikut campur urusan gue lagi deh Iya, iya gue gak ikut campur urusan lo deh Bagus Kasian banget pak guru, gue harus ngejenguk dia Mudah-mudahan ada orang deh di rumahnya Kamu murid suami saya ya? Hai Tapi maaf sekali pak guru kamu sedang sakit sekarang Pak gurunya beneran sakit ya? Iya pak guru kamu sedang sakit Kalo gitu saya boleh masuk? Oh, kamu mau menjenguknya ya? Tentu saja boleh Makasih ya bu Sama-sama Astaga pak guru, apa yang terjadi? Saya juga tidak tau kenapa ini terjadi secara tiba-tiba Tiba-tiba Padahal sebelumnya saya sehat-sehat aja Hah? Kok masa depannya gak ada sih? Re, kamu baik-baik aja kan? Yang kamu maksud tidak ada itu apa? Eee, pak guru jujur sama aku Jujur apa? Sebelum pak guru sakit, pak guru habis pergi sama siapa? Oke, saya akan jujur sama kamu tentang semua ini Sebelum saya sakit, saya bertemu dengan Angel Murid yang masa depannya menyesal itu? Re, emangnya kenapa kamu tanya seperti itu? Bukan apa-apa, kok pak? Apa kamu yakin? Eee, pak guru ada minum sesuatu atau makan makanan dari dia gitu gak? Tentu saja ada, Re, karena dia mengajak saya pergi dinner Astaga, dia ngajak pak guru dinner? Iya, tapi saya sangat malu mengatakan ini kepada kamu, Re Tapi kan memberi dua itu sama-sama memiliki rasa Pak guru gini-gini bisa suka sama murid juga ya Tapi tolong saya ya, jangan kasih tau istri saya semua ini Iya, iya, saya gak kasih tau istri pak guru deh Re, kenapa masa depan pak guru gak ada ya? Re, ada kabar duka di sekolah kita, pak guru meninggoy, Re Pak guru meninggoy? Iya, Re, ini beritanya 5 menit yang lalu Padahal barusan gue habis dari rumahnya loh Lo dari rumahnya pak guru, Re Emangnya pak guru sakit apa sih sampai bisa meninggoy kayak gini? Kan perasaan gue tiba-tiba aja Gue yakin banget si Angel terlibat dalam masalah ini Soalnya masa depannya menyesal Angel, kok lo bisa tau sih emangnya kenapa? Iya, gue tau Karena pak guru kasih tau gue Terakhir dia jalan sama Angel Dan pak guru tuh suka sama Angel Tapi Angelnya malah Re, udah Re, lo ikutin aja ambulan pak guru Iya, iya Gue bakalan ikutin ambulan itu Suamiku Yang sabar ya bu, suami ibu pasti akan tenang Terima kasih atas doanya, amin Kasian pak guru Oh iya, kamu murid yang datang kemarin kan Apa kamu tau masalah ini semua? Enggak kok, saya gak tau apa-apa masalah ini Hah? Masa depannya Membalas Saya harus cari tau semua ini Apa yang bakalan ibu lakukan? Saya akan balas dendam kepada si pelaku Telah membuat suami saya seperti ini Membalas si pelaku? Iya, karena telah membuat suami saya meninggoy Ere, itu ada si Angel Kok Angel berani-beraninya datang ke sini sih? Tante, Angel sangat berduka ya Angel juga sangat kehilangan bapak Iya, terima kasih ya Angel Sayang kita semua kehilangan bapak Tante yang sabar ya Angel Bakal selalu ada di samping tante Jadi ibu deket sama murid pak guru yang ini? Iya, bahkan saya sudah menganggap dia seperti anak sendiri Sudah menganggap anak sendiri? Iya re, gue sudah menganggap dia seperti ibu gue sendiri Iya nak Mending gue pergi ke sekolah Kayak biasa Kamu ikut campur deh urusan mereka Pusing gue Re, gue mau ngomong sesuatu sama lo Banyak murid di sekolah ini yang meninggoy re, ini gimana? Banyak murid yang meninggoy? Iya Tapi kenapa? Istri pak guru tuh belas denam karena mengira pelakunya ada salah satu di antara kita Jadi istrinya pak guru ngira pelakunya tuh salah satu di antara kita Jadi dia sembarangan ngabisin orang gitu Iya re, kasihan banget karena udah banyak banget korban yang wajah Tuhan Lo tau kan pelakunya siapa? Iya, gue tau sih siapa pelakunya Kasih tau gue sekarang siapa pelakunya, gue gak bakal bilang siapa-siapa kok Gue gak yakin lo bisa jaga rahasia atau enggak Jadi gue bakalan ngeliat dulu masa depan lo Masa depan gue apa? Yes, masa depan lo nolongin gue Tuh, kalo gak percaya sekarang kasih tau gue deh Oke, gue bakalan kasih tau Jadi pelakunya tuh sebenernya si Angel Hah? Angel kok bisa? Iya, dia orangnya Dia tuh diem-diem menjalin hubungan sama pak guru Astaga gue kagetnya berlipat-lipat ini Kenapa bisa Angel ngakuin itu ya? Ya mungkin dia udah mulai bosan kali sama pak guru Jadi diabisin deh Kenapa bisa senekat ini sih? Iya soalnya kalo tiba-tiba ngajak putus Pasti orang-orang di sekolah ini tau dia diem-diam menjalin hubungan sama pak guru Iya juga sih Dede, kalian berdua ikut saya ke ruangan kepala sekolah sekarang juga Kita dipanggil di kepala sekolah tuh Aduh, kenapa ini? Iya, mereka mendengar percakapan kita deh Gawat Cepat Rere Ayo, Rere Yaudah, yuk, yuk Pak kepala sekolah ada apa ya? Saya langsung ke poinnya saja Saya tidak sengaja tadi mendengar perbincangan kalian berdua Maaf pak, perbincangan kita yang mana ya? Kalian jujur saja sama saya Kalian sudah tau kan siapa pelaku yang menghabisi pak guru? Jujur, iya pak Kami berdua sudah tau Kasus ini kalian selesaiin ya Biar tidak ada korban lagi selanjutnya Jadi kita yang harus nyelesaikan ini Supaya gak ada lagi korban di sekolah ini pak? Iya, kalian bersedia kan? Tapi gimana caranya biar istri pak guru percaya ya? Siap pak, kami bakal ngurusin ini semua Serius loh, mau urusin ini semua? Iya Oke, jalankan misi ini dengan baik ya Makasih ya Ares Udah mau ngebantuin jelasin ke kepala sekolah Ternyata bener masa depan loh Ngebantuin gue Iya, sama-sama Rere Dengan senang hati kok Oh iya Rere, itu istri pak guru Cepat berhentiin Rere Ibu stop Kenapa kamu mau berhenti ke langkah saya? Iya, karena Korban-korbannya udah banyak Dan mereka tuh gak salah apa-apa Kalo mereka gak ada salah apa-apa Berarti kalian berdua tau kan siapa pelaku yang sebenarnya? Kita mau kasih tau sih siapa pelakunya Tapi Tapi kenapa? Pelakunya ada di Dimana? Cepat bilang kepada saya Samping ibu Angel maksud kamu? Itu gak mungkin dong Gak mungkin gimana? Dia bisa aja kan pura-pura ngebantuin ibu buat cari pelakunya Padahal dia sebenarnya pelakunya Bukti apa yang membuat saya harus percaya sama kamu? Kalo ibu gak percaya Coba cek aja hpnya ini selama ini berhubungan Kok sama pak guru? Iya bu, benar Ibu cek aja hp Angel Oke, tapi gimana kalo semua tuduhan kalian itu tidak terbukti? Kalo ternyata gak terbukti Ibu habisin saja saya Saya rela berkorban untuk Rere Serius? Lu ngurmanin diri lo? Iya Buat dihabisin sama ibu ini? Iya, emangnya kenapa? Jangan Lo tenang aja Oke, saya akan mengecek hp Angel terlebih dahulu Sampai semuanya tidak terbukti Kamu yang akan saya habisin Baik, bu Kenapa sih Res lo ngomong kayak gitu? Kalo ternyata gak terbukti Dan lo dihabisin sama istrinya Pak guru gimana? Udah, lo jangan panik Lo tenang aja, Reh Tenang, gimana gue bisa? Tenang, coba Saya ingin memberitahukan kalo saya sudah tau dan sudah terbukti semuanya Jadi bu, udah tau dan udah terbukti? Iya, saya sudah tau kau pelakunya adalah Angel Saya tidak menyangka dengan semua ini Terima kasih, Ana Iya, bu, sama-sama Akhirnya Terima kasih juga ya, Res Oke, Reh Terima kasih Cuma bisa mengendalikan rambut gue sendiri Cuma bisa mengendalikan rambut sendiri ya Kalo gitu bukan kekuatan dong namanya Lo gak mau nanya gue, Reh Kalo gue sih dapet lambang benda Lo dapet lambang benda? Iya Bagus deh Kalo gitu lo bisa mengendalikan benda dong Iya, Reh Oh iya, BTW lo dapet lambang apa, Reh? Lambang gue awan Wah, kalo gitu lo keren dong Bisa ngendalikan awan Emangnya lo udah pernah coba, Reh? Belum pernah gue coba sih Tapi gue bakalan coba deh Sekarang kan cuaca yang cerah Gue bakalan coba Hujan Itu kalian ketawa sih? Ini aja buktinya gak terjadi apa-apa loh Iya, gue juga gak tau kenapa gak terjadi apa-apa Padahal kan lambang gue awan Harusnya bisa dong Reh, masuk kelas barengnya udah bel nih Iya, kita masuk kelas yuk Soalnya udah bel masuk Iya, Reh, ayo beruan Anak-anak hari ini kalian perkenalkan lambang kalian masing-masing Hah, perkenalin lambang masing-masing Mereka pasti kaget deh Kalo gue bisa mengendalikan awan Oke, saya mulai dari urutan pertama dari kamu, Reh Mulai dari saya, Pak Iya, mulai dari kamu Cepet kamu maju sekarang Yaudah, saya maju sekarang Apa iya kalo kamu itu punya lambang awan? Iya, Pak Lambang saya awan Bapak gak percaya Iya, saya gak percaya Coba kamu buktiin dari sekarang Ya udah, saya bakal buktiin Coba Coba apa? Eee, sekarang kan hujan Iya, terus? Aku mau cuaca hari ini cerah Mana sampai sekarang masih hujan kok Kenapa kekuatan kamu tidak berfungsi? Saya juga gak tau, Pak Kenapa kekuatan saya gak berfungsi Atau jangan-jangan kamu ini berbohong memiliki lambang awan? Bohong? Iya Kalo saya bisa kasih liat Bapak lambang saya Iya, terus emangnya kenapa? Bapak pasti percaya Oke, baiklah, kalo begitu saya kasih kamu waktu tiga hari ya Kasih saya waktu tiga hari? Iya, tiga hari Buat apa, Pak? Iya, buat membuktikan lah kalo kamu ini bisa mengendalikan awan Tapi gimana caranya dalam waktu tiga hari Saya bisa mengendalikan kekuatan saya? Saya juga gak tau kenapa kekuatan saya gak berfungsi Kalo kamu bener memiliki kekuatan itu, kamu harus berusaha dong Iya, iya, sebab kalian berusaha Gitu dong Hah? Aneh banget Perasaan tadi hujan, tapi kenapa cuaca tiba-tiba jadi cerai? Hei, anak culun sini sudah hindut jajan lo Jangan ambil uang aku, Kak Makanya kasihan banget Masa dibully kayak gitu sih? Gue kasih pelajaran ya, lo? Gue harus selamatin anak itu Tapi gue bilang apa ya? Eh, anak-anak, kalian mending masuk rumah deh sekarang Oh, emangnya kenapa dan kenapa kita harus ngikutin omongan kakak? Iya, takutnya nanti kalo tiba-tiba hujan gimana? Kalian bisa diomelin lo sama mama kalian kalo baju kalian basah Hahaha, kakak itu lucu deh guys, cara cerai kayak gini, masa dibilang mau hujan? Tidak ketawa sih Beneran hujan guys Beneran hujan Iya, cepet kita lari dari sekarang juga guys, ayo kita bubar Am, kak makasih banget ya udah menolongin aku Sama-sama deh Oh, iya kak, aku mau ngomong kakak punya lambang awan ya Oh, kamu tau lambang saya awan? Ya, kakak kamu ubah awan cerah menjadi tiba-tiba hujan, kak Iya sih, tapi biasanya kekuatan saya gak berfungsi Tapi tiba-tiba tadi berfungsi aja Oh, kakak gak tau ya kalo kekuatan kita itu bisa digunakan setelah 24 jam loh, kak Oh, jadi kekuatan bakalan berfungsi setelah 24 jam? Iya, bener, kak Berarti sekarang gue udah bisa mengendalikan kekuatan gue dong Mah, aku pulang Baju kamu kan basah, besok gue pake apa? Kayaknya sih besok aku gak masuk sekolah ya, mah Kok gitu? Emangnya ada apa? Aku males banget, soalnya pak gurunya galah Kamu ini ada-ada aja, besok mau alasan apa? Ini kalo kamu gak mau masuk Mama tenang aja, besok bakalan libur kok Karena aku bakalan bikin cuaca besok hujan Aduh, kamu ini emangnya kamu gak bisa ubah cuaca besok Iya, bisa lah Jangan buktikan Liat ya, sekarang hujan Teruskan apa hujan? Sebentar lagi bakalan cerah Aku bilang apa kan? Iya, tiba-tiba awannya berubah ya, ampun kamu hebat banget Kayaknya mama gak kering nih, gara-gara kamu Iya, kalo masih belum kering dari kemarin Mama kan bisa pake head dryer Biar baju-baju kita cepet kering Biarin aja hujan Biar pada gak sekolah Aduh, kamu ini Ada yang telpon tuh Iya, mama tau Mama angkat telpon dulu ya Iya Oh, iya baik pak Nanti akan saya sampaikan kepada rere pak Iya pak, terima kasih Udah, telponannya Dari siapa, mah? Pak guru kamu bilang buat minta kamu berhentiin hujan ini Dia suruh aku berhentiin hujan ini Kan dia yang meremehkan kekuatan aku Katanya kekuatan aku gak berfungsi Ya, tapi kan sekarang pak guru udah tau Kalau kekuatan kamu sudah berfungsi Yaudah kasih tau pak guru Kalau emang dia mau cuacain cerah sekarang juga Dan orang-orang sekolah Datangin rumah aku dan minta maaf sekarang juga Kamu ini rebut banget sih Yaudah, nanti mama sampein Wah, ada yang ketok pintu Pasti pak guru nih Halo pak Maaf mengganggu kamu Tapi kedatangan bapak kesini Bapak mau bilang Aku udah tau kok Bapak dateng kesini Meminta maaf kan Iya, bapak kesini Bapak mau minta maaf ya sama kamu Yaudah, karena bapak udah minta maaf Aku pengen cuaca yang cerah Astaga Sekarang bapak udah percaya kan Kalau misalnya aku bisa mengendalikan kekuatan aku Iya, saya sangat menyesal Tidak percaya dengan kamu Tapi sekarang bapak sudah percaya sama kamu, Rere Guys, kalian lagi nontonin apaan tuh? Lagi nonton orang main salju Orang main salju Ya, pengen deh ke luar negeri Biar ngerasain salju tuh kayak gimana Kalian gak perlu capek-capek Keluar negeri buat main salju Emangnya kenapa? Karena disini juga bisa salju kok Emangnya bisa, gimana caranya? Bentar ya Awan, aku pengen bentar lagi salju Tuh, salju turun Kalian tinggal main aja Guys, saljunya udah ada Terima kasih ya, Rere Sama-sama Lo memang terbaik Semenjak gue ada lambang awan Semuanya jadi takut sama gue Eh, Rere, lo udah tau? Belum kalau sekolah kita ada murid baru? Ada murid baru? Emang lambangnya apa? Gue gak tau lambangnya apa Lo takut kalah ya sama lambang anak baru itu Apapun lambang anak baru itu Dia gak bakalan bisa ngelawan lambang gue Semoga aja deh, Rere Rere, buruan Liat tuh anak barunya ganteng banget Astaga, anak barunya ganteng banget Anak-anak siapa yang mau duduk bersama anak baru ini? Duduk sama saya aja, Pak Apa? Saya gak mau duduk sama dia Kok gak mau sih? Hahaha, orang Rere ditolak Kalian gak usah ketawain gue Yaudah, Pak Saya duduk sendiri aja Oke, baiklah Was aja tuh anak baru Gue bakalan tunjukin kekuatan gue Dan dia bakalan takut sama gue Oh, jadi ini anak baru yang berani nolak Buat duduk sama gue Lo belum tau ya Siapa gue di sekolah ini Dia diem lagi Jangan soal kegantengan deh Lo pikir gue suka sama lo Lo kenapa sih? Kenapa gue harus takut sama lo? Kenapa lo harus takut sama gue? Ya haruslah Karena lambang gue awan Apa lo bilang? Lo cuma lambang awan Liat gue Gue ini lambang langit Lambang lo langit? Iya, emangnya kenapa? Lo kaget ya? Gue gak percaya Buktiin kok emang lambang lo langit Oke, gue akan ngebuktiin Kita liat aja ya nanti Katanya dia bisa ngebuktiin lambangnya kan Kita liat aja nanti Dia bisa ngebuktiin dengan cara yang seperti apa Rere, kita udah puas banget nih main saljunya Udah ya main saljunya Ya udah, kalau gitu gue mau cuacanya cerah sekarang juga Loh, kok Lah, kenapa tiba-tiba cuacanya gak berubah? Gue juga gak tau kenapa tiba-tiba ngelat baru fungsi Kekuatan lo itu pasti bohong Atau jangan-jangan tadi cuman kebetulan aja Lo bilang kekuatan gue selama ini cuman kebetulan? Enggak, gue tuh beneran bisa menguasai awan Tapi gak tau kenapa hari ini tiba-tiba gue Udah ya cukup dasar lo pembohong, Rere Apa? Kenapa gue gak bisa mengendalikan awan lagi ya? Rere, lo harus keluar lapangan sekarang juga ada kabar buruk Emangnya kenapa gue harus keluar? Awan-awan di langit itu semuanya pada hilang, Rere Awan-awan di langit semuanya hilang Iya, Rere, cepetan lo harus liat sekarang Iya, awan-awannya hilang Terus gimana caranya gue bisa mengendalikan kekuatan gue lagi? Dengan begini, gue gak berfungsi dong Karena awannya aja gak ada Si lambang awan dengan kesombongannya sudah mulai panik nih awannya menghilang Oh, jadi ini ulah lo Jangan mentang-mentang lambang lo, langit lo bisa ngilangin awan ya Ini semua kan permintaan lo, lo yang minta gue buat tunjukin kekuatan gue Iya, awalnya gue emang gak percaya Tapi, itu masalah lo sih yang bisa ngilangin awan kayak gini Lo masih belum percaya juga sama gue, yaudah gue pergi aja Jangan pergi Jadi lo percaya tau gak? Yaudah gue percaya Minta maafnya mana? Lo minta maaf deh, terus balikin awan-awan gue Apa lo bilang? Lo minta gue balikin awan lo, gue gak mau Gak mau lagi Gue gak bakal balikin awan-awan lo Gue bisa ngelakuin apapun yang lo mau Asal lo balikin awan gue Daripada gue gak dihargain lagi di sekolah ini Oke, Dil, kalau begitu lo ikut gue sekarang juga Ikut lo kemana? Jangan banyak tanya, ikut gue aja Ngapain sih lo tarik-tarik gue ke tempat begini lagi? Gudang Kan lo yang bilang lo bakal ngelakuin apapun Iya, gue bakal ngelakuin apapun, tapi jangan aneh-aneh ya Gue mau lo pura-pura jadi pacar gue ya Pura-pura jadi pacar lo? Buat apa? Sebenernya gue itu udah dijodohin sama yang punya lambang matahari Tapi gue gak suka sama dia Gue dijodohin sama yang punya lambang matahari Dan lo gak suka sama cewek itu Iya, gue gak suka banget sama cewek itu Yaudah, bukan urusan gue Tunggu, lo yakin ini bukan urusan lo? Lo gak mau awan-awan lo balik? Iya juga sih, gue pengen awan gue balik Yaudah deh Gimana? Gue bakalan pura-pura jadi pacar lo Tapi setelah itu, kita gak ada hubungan apa-apa lagi ya Oke, Dil, yaudah ayo sekarang ikut gue ke rumah orang tua gue Ma, Pa, perkenalin ini aku bawa pacar aku Hai, Tante, hai, Om Saya pacarnya dia Maaf ya, sebelumnya kamu pacar anak saya ya Tapi calon anak saya itu sudah ada duduk di dalam loh Udah ada calonnya di dalam Iya, sudah ada calonnya Tapi, apakah Tante sama Om yakin mau menjodohkan dia dengan perempuan itu? Emangnya kenapa? Sementara lambang perempuan itu cuma matahari loh Dan lambang saya awan Saya bisa aja menyembunyikan matahari Dan kekuatan dia jadi gak berfungsi Kalau begitu, Tante dengan Om minta kamu buktiin ya Buktiin? Iya, buktiin Kamu bisa kan? Kenapa emangnya? Yaudah, nanti saya bakalan buktiin Tapi kasih saya waktu 5 menit Oke, waktu 5 menit ya Heh, lo ini gimana sih? Gimana caranya coba gue bisa bantuin lo Sementara lo masih sembunyiin awan-awan itu Ya, sorry deh, gue kan lupa Eh, gue munculin cepet Iya, sabar gue tuh butuh konsentrasi yang tinggi Tuh, awan lo udah muncul tuh Sekarang sudah 5 menit Apa kamu sudah siap untuk membuktikannya? Udah kok, Tante Ya udah, kalau gitu sekarang buktikan ya Saya pengen awan-awan itu menyembunyikan matahari itu Kalau begitu, Tante periksa dulu ya Yaudah, silahkan diperiksa aja Apakah kekuatan perempuan itu masih berfungsi atau tidak Sekarang giliran lambang matahari untuk membuktikan kekuatannya Kok masih mendung sih? Tuh, masih mendung kan? Gak berfungsi kekuatan lo Jadi mending lo jangan jadi calon si Ares ini deh Tante sudah putuskan kamu yang menjadi pasangan Ares Tante setuju saya sama Ares Iya, Tante sangat setuju Bagus deh, Tante Saya mau kalian menikah sekarang ya Nikah sekarang? Iya, sekarang Sampai jumpa